Balik lagi bersama saya, R2G. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, R2G akan menceritakan sebuah film yang berjudul American Shades yang rilis pada tanggal 7 Januari 2022. Film ini dibintangi oleh Bruce Willis sebagai Sheriff Ben, Timothy Murphy sebagai Charles Ruthless, Johan Urb sebagai Toby Cavendish, Rob Goff sebagai Roy Lambert, Anna Hinman sebagai Grace Baker, dan Janet Jones sebagai Marissa Lewis. Film ini menceritakan 3 orang yang mencari kebenaran apa yang sebenarnya terjadi tentang saudaranya yang hilang bernama Brigitte Baker, dan seorang sheriff yang akan membantunya membongkar kejahatan seorang penguasa yang serakah di kota tersebut. Di awal film, kita diperlihatkan seorang tahanan yang bernama Roy telah dibebaskan dari lapas. Film berpindah ke luar lapas, di mana seseorang perempuan bernama Grace sedang menunggu kebebasan Roy. Setelah Roy datang, lalu Grace masuk ke mobil untuk menjemput saudara Grace yang bernama Toby. Setelah mereka bertemu, Grace dan Toby sempat cek cok masalah siapa yang akan mengemudi. Karena terakhir kali Grace mengemudi, Grace mau membawa Toby ke polisi. Lalu si Roy menyapa Toby. Tapi si Toby menjawab dengan marah dan berkata bahwa masalah Brigitte dimulai saat bertemu dengan Roy. Dan Toby tetap tidak mau masuk ke mobil kalau bukan dia yang nyetir. Akhirnya Grace mengalah dan menyuruh Roy untuk duduk ke belakang dan Toby pun masuk ke mobil dan langsung berangkat ke rumah Dr. Katz. Film pun berpindah ke rumah Dr. Katz, di mana Dr. Katz sedang santai. Tidak lama kemudian, tiga orang itu tiba depan rumah Dr. Katz. Sontak. Dr. Katz terkejut dan langsung masuk ke dalam rumah dan berkata ke penjaganya kalau ada yang datang. Penjaganya pun langsung mengambil senjata dan keluar rumah. Tapi Grace sudah berada di depan pintu, lalu Grace langsung menghajar dan membunuhnya. Setelah itu, Grace langsung masuk ke rumah dan menodongkan senjata ke Dr. Katz. Lama kemudian, Toby dan Roy datang dan melihat kalau penjaga Dr. Katz telah terbunuh lalu mereka pun masuk ke rumah. Dr. Katz ketakutan dan mengatakan kalau dia tak akan bilang apa-apa kalau Grace dan yang lainnya pergi sekarang. Tapi Grace tidak mau pergi sebelum Dr. Katz menjawab apa yang sebenarnya terjadi kepada Brigitte. Karena Dr. Katz pernah melihatnya. Dan Toby berkata, kalau Dr. Katz telah menyembunyikan sesuatu. Lalu Grace menyuruh Dr. Katz membuka pintu rahasia itu dan Toby akan mengaktifkan alarm yang dimana alarm itu terhubung ke seluruh kota. Film berpindah ke sebuah rumah dimana seorang sheriff yang bernama Ben dan partnernya yang bernama Marissa sedang berbincang. Tak lama kemudian, Kyle datang menjemput Ben. Lalu Ben mengajak Kyle ke rumah Charles, ayah dari Kyle. Setelah mereka tiba di rumah Charles, Charles sedang asyik latihan menembak. Kemudian Kyle menyapa Charles. Ketika asyik ngobrol, tiba-tiba Ben menerima kabar dari rekannya kalau ada alarm berbunyi di rumah Dr. Katz. Lalu, Kyle menghubungi Marissa untuk segera ke rumah Dr. Katz. Tapi Marissa tidak mau karena hari ini adalah hari liburnya. Lalu, film beralih ke rumah Dr. Katz. Dimana Roy sedang mengambil senjata dan Toby menyuruh Dr. Katz untuk duduk di kursi. Lalu Grace mengikat tangan Dr. Katz menggunakan lakban. Dan Toby meminta HP Dr. Katz. Tapi Dr. Katz tidak memiliki HP. Lalu Grace memberikan HP-nya kepada Roy. Kemudian Roy menelpon kantor FBI yang mengatakan kalau mereka sedang menyandra Dr. Katz. Lalu, petugas FBI menelpon Charles dan memberi tahu tentang masalah yang terjadi di rumah Dr. Katz. Charles pun langsung memerintahkan Ben dan Kyle untuk segera ke sana dan membereskan masalah di rumah Dr. Katz. Dengan rati dan Charles menginginkan Dr. Katz tetap hidup. Karena Dr. Katz orang terbaik bagi Charles. Dan Charles juga ingin mengirim silas untuk mengatasi masalah ini secepatnya. Karena FBI akan segera datang ke sana dalam waktu 55 menit kemudian. Ben dan Kyle pun langsung ke rumah Dr. Katz. Setelah sampai di rumah Dr. Katz. Roy mengetahuinya dan langsung meminta senjata kepada Grace. Lalu Toby bertanya ke Dr. Katz. Bagaimana apotekar kecil bisa membeli tempat seperti ini. Dan kemudian, Toby menudongkan senjata ke Dr. Katz. Saat Ben tiba di depan pintu, Roy membuka pintunya dan Ben melihat Dr. Katz masih hidup. Kemudian Ben bernegosiasi dengan mereka bertiga tapi gagal. Dan malah sebaliknya Ben diberi waktu selama 30 menit oleh Grace untuk mencari tahu siapa pelaku pembunuhan Brigitte saudara Grace. Lalu, mereka mengakhiri perbincangan dengan menutup pintu. Ben pun kembali ke mobilnya untuk menghubungi Marissa supaya datang ke tempat Dr. Katz. Di dalam rumah, terjadi keributan antara mereka bertiga karena Grace dan Toby akan menyiksa Dr. Katz supaya mengaku. Tapi, Roy melarangnya karena tidak boleh ada kekerasan dan suasana semakin panas. Akhirnya, Dr. Katz ikut berbicara bahwa Brigitte tidak sama sekali mencintai Roy dan hanya memanfaatkan saja karena perintah Charles. Dr. Katz pun menceritakan bagaimana awal pertemuan Brigitte dan Roy. Tapi, Roy tidak percaya sama sekali. Film pun berpindah ke sebuah lahan kosong di mana Silas dan rekannya sedang membakar mayat untuk menghilangkan jejak pembunuhannya. Setelah itu, Silas mendapat telpon dari Charles untuk membunuh Grace dan Silas pun langsung berangkat. Toby yang penasaran dengan pintu rahasia itu, ia berusaha membukanya dengan cara memasang peledak dengan jenis sipor di pintu itu. Spisialnya, pintu itu tetap tidak terbuka dan membuat Toby makin penasaran. Toby pun berusaha membukanya dengan cara lain. Sedangkan, Ben dan Kale yang berada di luar kaget mendengar suara ledakan itu. Di dalam rumah, Dr. Katz mengatakan kepada Roy dan Grace kalau Charles itu seorang monster. Harusnya kalian bertanya soal Brigitte kepada Charles, bukan kepada saya. Mendengar hal itu, Grace langsung marah dan minta penjelasan kepada Dr. Katz. Lalu, Dr. Katz bercerita bahwa dia hanya bekerja untuk Charles secara terus menerus. Mendengar percakapan Dr. Katz dan Grace, Roy langsung menelpon Ben untuk mencari kebenaran tentang perkataan Dr. Katz mengenai Charles. Ben pun menjawab, tidak semudah itu. Grace langsung marah dan mematikan teleponnya. Lalu, Ben menelpon Charles. Ia mengatakan kalau situasi sudah terkendali, tapi Charles tidak percaya dan sudah mengirim anak buahnya yang bernama Silas dan rekannya untuk menangani situasi ini. Karena Dr. Katz adalah orang yang sangat penting bagi Charles di kotak ini. Ben kemudian meminta penjelasan kepada Charles seolah hilangnya Brigitte, tapi Charles marah dan mengancam Ben akan mengalami seperti apa yang dialami Brigitte. Charles hanya menginginkan Ben untuk membantu Silas karena tim FBI akan segera datang di lokasi 41 menit lagi. Dan semuanya harus selesai dalam waktu 30 menit. Tidak lama kemudian, Marissa datang dan mengambil posisi di seberang danau dan menunggu perintah Ben. Silas dan rekannya pun datang dengan perlengkapan dan langsung mengambil Ali untuk menyerang dalam waktu 15 menit dan menyelesaikan dalam waktu 10 menit. Lalu, Ben menyuruh Kyle untuk masuk ke dalam rumah supaya Silas tidak meledakkan rumah itu agar tidak terjadi pertumpahan darah. Saat Kyle mulai menyelinap masuk ke dalam rumah melalui jendela, Roy dan Grace mendengarnya dan mereka pun langsung siaga. Di luar rumah, rekan Silas mulai meluncurkan serangan menggunakan drone, tapi Grace berhasil menembak drone itu dan Ben pun menertawakannya. Tak lama kemudian, Charles datang dan bertanya mengenai situasi saat ini. Silas menjawab bahwa rekannya sudah bersiap, lalu Charles bertanya kepada Ben tentang hasil negosiasi yang dia lakukan. Ben pun menjawab, lumayan dan mengatakan kalau Kyle ada di dalam rumah. Charles langsung marah dan memaki Ben lalu menyuruh Ben untuk pergi dan tak mau melihatnya lagi. Ben pun pergi. Di dalam rumah, Toby berhasil membuka pintu rahasia itu dan masuk untuk mengetahui ada rahasia apa di balik pintu itu. Toby kaget, karena ternyata di balik pintu itu adalah gudang tempat produksi semua jenis narkoboy. Di luar, Charles mendapat pesan bahwa FBI akan datang 23 menit lagi menggunakan 3 mobil. Saat Toby keluar dari gudang, dia langsung menghempiri Dr. Katz dan berkata ternyata Dr. Katz memproduksi banyak jenis narkoboy di lantai bawah. Tim Silas yang berjumlah 4 orang mulai menyerang, tapi Grace menembaknya 3 orang. Dan 1 orang berhasil masuk ke dalam rumah dan menyerang Grace. Beruntung, Kyle datang menyelamatkan Grace dan Roy langsung menembak pria itu. Di luar, Charles menyuruh Silas untuk masuk dan menyelamatkan Kyle. Lalu, Silas meminta bantuan kepada rekannya yang lain. Di dalam rumah, Grace bertanya kepada Dr. Katz apa yang sebenarnya terjadi kepada Brigitte. Dr. Katz pun menjawab, Brigitte telah mati dan Dr. Katz menceritakan semua apa yang terjadi kepada Brigitte pada waktu itu. Tak lama kemudian, rekan Silas datang. Charles membuat kesepakatan untuk membebaskan mereka bertiga pergi asalkan mereka membiarkan Kyle keluar rumah. Kesepakatan itu pun disetujui oleh Grace dan rekannya. Kyle keluar dari rumah dan langsung menemui ayahnya lalu bertanya, Kau akan menepati janjimu? Tapi, Charles tidak menanggapi dan berkata kepada Kyle, jangan menjadi duta perdamaian. Dan Kyle pun mengancam akan memberitahu FBI semua yang dilakukan Charles selama ini kalau Charles tidak membebaskan mereka. Lalu, Charles menyuruh Silas untuk membunuh Kyle. Setelah Kyle terbunuh, Charles memerintahkan ke Silas untuk membunuh semua orang yang ada di dalam rumah dan membakar rumah tersebut karena beberapa menit lagi FBI akan datang. Dalam penyerangan itu, Dr. Kate tertembak saat hendak dibebaskan oleh Roy. Salah satu rekan Silas melempar granat ke dalam rumah. Grace dan Toby melihatnya dan Toby langsung memeluk granat tersebut supaya tidak mengenai Grace. Toby pun tewas saat itu. Tak lama kemudian, Ben menghubungi Marissa dan memerintahkan Marissa untuk tidak menembak Grace dan rekannya karena Charles yang harus disalahkan. Marissa pun menembak anak buah Charles satu persatu. Di dalam rumah, Roy terlihat shock dengan apa yang terjadi. Di luar, Ben datang lagi dan menembak anak buah Charles. Silas tertembak oleh Marissa kemudian Silas kabur meninggalkan Charles. Ben yang melihat Charles, ia langsung menembaknya. Setelah Charles terbunuh, Grace dan Roy keluar rumah menemui Ben. Ben pun menyuruh mereka untuk pergi secepatnya karena FBI akan datang. Setelah itu, Ben menelpon Marissa untuk segera meninggalkan tempat itu juga dan Ben berpesan kepada Marissa. Kalau ada yang bertanya, bilang aja kalau Ben telah menemukan sarang narkoboy. Silas pun meninggal setelah berlari cukup jauh karena luka tembak. Film pun selesai. Cerita film yang berjudul American Search cukup sampai disini. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Biar tidak ketinggalan video terbaru dari R2G. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.